Intro Hi guys, welcome back to my kitchen Kali ini kita ada Saus yang menarik yang Akan kita buat resepnya Yaitu Dairy Master Ini ada 3 jenis cheese sauce Yaitu ada Creamy cheese sauce, ada cheddar cheese sauce Dan ada nachos cheese sauce Dan untuk resep kali ini Saya akan buat dengan menggunakan yang nachos cheese sauce Jadi keunggulan dari cheese sauce ini adalah Dia bisa room temperature Kecuali sudah dibuka, nanti disimpan di kulkas Nah ini sudah bisa langsung Di aplikasi Nah nanti ini kita lihat Ini kita akan bikin saus, biasanya kalau kita bikin cheese sauce Untuk yang tidak punya akses Untuk mendapatkan keju ataupun ini Jadi ini solusinya Jadi tinggal dipanaskan, kemudian nanti Tambahin bumbu, tambahin saus, tambahin protein Nah ini kita akan membuat Sebuah resep Yaitu namanya Chicken Sausage Pop Kita akan menggunakan chicken breast atau dada ayam Ini kita marinasi dengan garam Merica hitam Ya ini sebenarnya bisa juga menggunakan paha ya Juga boleh Tapi ini karena kita mau campur di nachos cheese sauce nya Jadi ini akan enak ya Pakai enak Kasih paprika sedikit Nanti sosisnya kita potong-potong juga Ya ini Yummy, yummy Gampang mudah dibuat Oke guys Kita panaskan panci Atau pan Kemudian kita panaskan minyaknya Ya Setelah panas Kita masukkan ayam yang sudah dimarinasi tadi Nah harus terdengar bunyi cheese Gitu ya guys Setelah berwarna kecoklatan Kita balik Nah ini yang kita inginkan guys Ya warnanya Jadi karamel kecoklatan Jadi sekitar 2 sampai 3 menit Satu sisinya Oke setelah selesai Ya udah kita cek Sudah matang Ya kita angkat Walaupun ini agak belum matang sedikit Gak apa-apa Karena nanti akan masuk lagi di sauce cheese nya Ternyata nanti ya Nah ini udah selesai Oke ini bawang putih kita Cincang ya Ya ini kita cincang Ya gak perlu terlalu halus Tapi jangan terlalu besar-besar juga Ya segini cukup Kami rawit boleh tambahkan Ya Suka-suka Saya suka 3 Oke Lalu kita bisa Jadi ini bisa ditambahkan sosis Atau bisa tambahkan sosis Atau bacon ya Untuk yang non hal Atau beef bacon juga bisa Ini saya pakai beef sosis Yang sama Jangan dicuci Ini yang enak-enakin disini Kita tumis Bawang putih dan cabai Boleh tambahkan minyak sedikit Ditumis Kita tambahkan sosisnya Dengan menggunakan api sedang ya Sampai panas Kemudian baru kita masukkan Paprika Ya sembari menunggu tumisannya Ini kita Potong-potong ayamnya Menjadi dadu ya Nah ini tadi Ya kematangan udah perfect ya Putihnya udah pas Nggak ada merahnya Sampai Begitu sampai layu Kemudian baru kita masukkan Cheese sauce Dairy master Nah ini Ya untuk nachos cheese sauce Dairy master ini Jadi keunggulannya adalah Kita jadi nggak perlu Menambahkan ya Kalau kita sulit Untuk tadi dia mengakses Keju Ini udah mudah didapatkan Dan juga storage Jadi juga gampang Karena dia disimpannya dry Jadi ini udah tinggal diaduk Jadi untuk aplikasi juga mudah Jadi ini disimpan di Kalau penyimpanan sebelum Digunakan Ini Hanya diletakkan di Suhu ruang Kemudian kalau sudah dibuka Ya baru nanti disimpan di kulkas Kita tambahkan Susu sedikit ya Buat Mencairkan saja Jadi ini udah Karena kekentelannya kita sudah dapat Tapi kita mau agak sedikit Sausnya supaya lebih runny Ya Kalau biasanya kita kan Kasih krim Baru kemudian ditambahkan cheese Ya Nah ini cheese saucenya sudah Sudah ready Ya Kemudian kita masukkan ayamnya Hmm Sudah Siap Untuk dimakan Ini ya Ini warnanya cakep Ya kuning dari cadarnya Juga dapat Ya rasa Ini saus nachosnya juga enak Kalau kalian disini Kecium bau harum Semua itu Smells good Hehehe 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 Oke guys Ini dia Chicken Sasis pop With nachos cheese sauce Oke Oke Kita Taruh di atas french fries Ini creamy Spicy Si Wenak poponya Hmm Kita berikan spring on yang Hmm 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 Kemudian kita berikan sedikit Hmm Hmm Nah segampang itu guys Kita punya chicken and sausage pop On top of french fries Yang menggunakan nachos cheese sauce Sudah selesai Jadi Ingat cheese Ingat dairy master cheese Oke guys See you on the next recipes Eee Eee Ooh E aí E E E E Terima kasih.